Intro Sebanyak 1.700 anak di kota Pekalongan, Jawa Tengah diketahui putus sekolah atau tidak terhubung dengan sistem pendidikan yang ada. Data temuan UNICEF itu merupakan validasi dari data awal anak mengalami putus sekolah yang berjumlah 2.000 anak. Untuk itu UNICEF berupaya membantu pemerintah Pekalongan agar anak yang tidak bersekolah tetap bisa mengakses pendidikan melalui program kota layak anak yang didukung oleh UNICEF. Kepala Kantor UNICEF Pulau Jawa, Ari Rukmantara di Pekalongan Senin 24 Juni mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan analisis terhadap temuan tersebut agar bisa dilakukan intervensi melalui berbagai program pendidikan yang sudah ada seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM maupun kejar paket. 2.000 anak itu teridentifikasi secara awal itu tidak berada di dalam sistem pendidikan tapi setelah divalidasi ternyata tinggal 1.700 jadi ini sekarang sudah di tahap mendataan dan memvalidasi data berikutnya nanti dianalisis kenapa-kenapanya dan keempatnya nanti diintervensi bagaimana cara mereka kembali ke sistem pendidikan sistem pembelajaran jadi tidak harus di sekolah ya bisa di PKBM, bisa kejar paket, bisa cara-cara yang lain Program UNICEF untuk Kota Pekalongan sudah dimulai sejak awal 2024 pada Agustus sudah bisa dilakukan asesmen terhadap anak putus sekolah anak tidak melanjutkan sekolah anak rentan terhadap akses pendidikan agar bisa kembali ke sekolah atau tetap menyelesaikan pendidikan dasarnya dari Kota Pekalongan Jawa Tengah Yusufa Tony kantor berita antara mewartagan